Assalamualaikum mam di video kali ini aku mau share kegiatan aku dalam membuat bumbu dasar jadi hari ini aku mau bikin bumbu dasar putih sama bumbu dasar merah harusnya ini tuh udah dibuat dari awal-awal bulan ketika aku udah punya bahan-bahannya semua aku ini udah beli bahannya dari akhir bulan itu pas aku belanja minggu kemarin tapi aku gak sempet gitu bikinnya jadi baru hari ini aku sempet bikin bumbu dasarnya nah aku bikinnya gak terlalu banyak untuk bawang putih ini untuk bikin bumbu dasar putih dulu aku pake 350 gram tapi agak lebih sedikit karena aku males ngurang-nguranginnya lagi ini jadi ada 356 gram terus untuk bawang putihnya bawang putihnya itu setengah dari bawang merah berarti sekitar 175 gram ini aku mau timbang-timbangin dulu untuk bumbu-bumbunya atau bahan-bahannya nah untuk bawang putih ini juga agak lebih sedikit karena gak apa-apa deh lebihin sedikit karena tadi kan bawang merahnya juga udah agak lebih sedikit ya mam ini bawang putihnya jadi 177 gram lebih 2 gram gak apa-apa lah ya udah ini tinggal di kupas-kupasin aja bawang-bawangnya semuanya kemarin tuh aku beli bawang merahnya sekilau 25 ribu dan itu tuh gede-gede banget kayak gini nih kayak yang aku lagi pegang kan gede banget ya ini enak ngupasnya jadi tuh cepet karena besar-besar gini tapi ada ngeenaknya juga jadi dia tuh pedes gitu mam ketika aku ngupasin bawang ini tuh mata perih banget pedes banget jadi sampe nangis-nangis deh aku ngupasin bawang merah cuma segini aja padahal mungkin ada plus minusnya ya ada sisi baik sama tidak baiknya dari si bawang merah yang besar-besar ini ini pokoknya bawangnya aku kupasin dulu aja gak akan aku videonya sampe selesai karena ini lama banget aku ngupasin bawangnya bawang merahnya udah selesai aku kupasin semua sekarang aku mau ngupasin bawang putihnya sebenernya aku agak males banget nih mam harus ngupasin bawang merah sama bawang putih sebanyak ini tapi gak apa-apa sih ini karena ini kan di awal aja kalau udah punya sok bumbu dasar tuh masak jadi lebih cepet banget karena kan gak harus ngupas-ngupasin bumbu-bumbu dulu kayak gini ya ngebayangin banget sih kalau setiap hari harus ngupasin bumbu dulu itu tuh PR banget jadi masak tuh jadi lama gitu ini gak apa-apa repot di awal repot sekarang tapi besok-besoknya tuh masak jadi lebih cepet gitu kira-kira ada yang tahu gak cara ngupasin bawang tuh yang cepet kayak gimana biar nanti bulan depan kalau aku mau bikin stok bumbu dasar tuh jadi lebih cepet juga ngupasin bawang-bawangnya kasih infonya tulis di komentar ya mam tadi bawang putih sama bawang merahnya udah selesai dikupasin udah aku cuci juga ini sekarang aku lagi sanggrai kemiri sama ketumbar untuk tambahan si bumbu dasarnya itu ya mams aku pakainya sedikit aja sih untuk kemiri aku pakainya cuma 5 butir terus ketumbar aku pakainya 1 sendok makan nah ini cara disanggrai ini tuh aku dijadiin sama ibu aku katanya biar lebih mateng gitu si kemiri sama ketumbarnya dan jadi lebih enak gitu untuk bumbu-bumbunya makanya harus disanggrai dulu ini udah selesai disanggrai mau aku langsung masukin aja ke blender nanti aku blender barengan sama bawang putih sombong merahnya untuk blender bumbu ini aku gak pake air blendernya tapi aku pakein minyak aku pake 2 mangkok kecil kayak gini ya mams udah ini tinggal di blender aja nah ini agak-agak ngeri juga aku tadi takut mereka tuh gak halus gitu atau gak muter karena minyaknya sedikit tapi alhamdulillah mereka bisa muter gitu si bumbunya nah ini di blender dulu sampai halus dan ini udah selesai di blender mau aku tumis dulu untuk bumbu-bumbunya ini untuk bumbu dasar putih ini aku bener-bener gak pake air sedikit pun ya mams jadi cuma pake minyak aja untuk tumis-tumisnya ini aku tambahin minyak sedikit lagi karena tadi kayak kurang gitu minyaknya makanya pake minyak sedikit lagi udah ini tinggal diaduk-aduk aja sesekali nah ini nih udah mulai berubah warna si bumbu dasar putihnya pokoknya aku tadi pake api yang kecil aja gak terlalu besar gitu tapi gak terlalu kecil juga sih jadi kayak sedang api sedang menuju kecil gitu mam apinya udah ini udah mateng nih bumbu dasar putihnya udah mateng warnanya juga udah berubah kayak gini sebenernya gak perlu terlalu mateng banget sih karena nanti kan ketika kita mau masak kita pasti tumis lagi sebentar gitu ya mams udah ini tinggal dimatin kompor ditunggu aja sampai dia tuh dingin baru nanti ditaruh di tempat dan dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya mams sekarang aku mau bikin bumbu dasar merah ini aku lagi timbang dulu cabai merah keritingnya aku pake cabai merah keritingnya ini sebanyak 200 gram aja karena nanti aku tambahin juga si cabai merah rawit merahnya gitu untuk cabai rawit merah aku pake setengah dari cabai merah keritingnya jadi kan harusnya 100 ya tapi aku tambahin lagi sedikit aku tambahin 20 gram jadi 120 gram biar nanti bumbunya itu jadi agak lebih pedas gitu makanya aku tambahin lagi nah ini nih mana nah udah pas nih 120 gram untuk bawang merahnya aku pake 150 gram bawang merah dan bawang putihnya itu setengah dari bawang merah karena ini tadi pas aku lagi timbang bawang putih gak ke video ya mams pokoknya setengah dari bawang merahnya aja udah ini aku blender tadi aku juga pakein minyak untuk blendernya itu aku pakein minyak 2 mangkok juga tapi ternyata dia tuh gak muter gitu mampas di akhir-akhir jadi makanya aku tambahin lagi apa tadi tuh air putih aku pakein air sedikit aja gitu biar ngebantu dia biar muter gitu si blendernya udah sekarang mau ditumis dulu bumbu dasar merahnya ini karena tadi di blendernya itu masih tersisa bumbu kan makanya aku tambahin air sedikit ke blendernya buat ngebersihin sisa-sisa bumbu yang tertinggal udah ini tinggal ninyelin kompor aja aku pake api kecil aja untuk numisnya oh iya di awal ini kan bumbunya gak berwarna merah ya jadi orange gitu tapi nanti ketika dia matang tuh berubah warna jadi merah gitu mams dan mams bisa perhatiin gak dia tuh meletup-meletup gitu bumbunya aku awalnya gak tau ini kenapa dia tuh meletup-meletup karena bener-bener di waktu pertama kali aku bikin tuh gak sampe kayak begini tapi ini dia meletup-meletup parah banget sampe akhirnya aku tutup si wajannya dan mams bisa liat sendiri ini dindingnya sampe atas-atas tuh kecipratan si bumbu terus kompor aku juga kotor banget kecipratan sampe tangan juga tadi sempet kecipratan jadi bikin tangan panas tapi ternyata pas di akhir aku tuh baru tau penyebab dia meletup-meletup itu tuh karena tadi aku pakein air mams mungkin waktu aku pertama kali bikin bumbu dasar bulan puasa kemarin tuh aku gak pake air jadi dia tuh aman sentosa gak meletup-meletup tapi ini aku pakein air kan tadi terus jadi meletup-meletup gitu dan ini nih dia udah mulai tenang gak meletup-meletup lagi karena kadar airnya itu udah berkurang makanya dia gak meletup-meletup lagi gitu nah ini nih ini udah mau selesai nih mam udah mau mateng air eh airnya bumbunya juga udah berubah warnanya jadi warna merah gitu kan kalau tadi di awal tuh warnanya ya warna orange aku beli bat-bat sih ngomong ya nah udah deh ini tinggal dimatin aja kompornya dan ini udah selesai bumbu dasarnya udah mateng semua ini bumbu dasar putih aku terus ini bumbu dasar merahnya ini tuh jadinya banyak banget ternyata mungkin ini bisa awet sampai satu bulan lebih kayaknya karena kalau pake bumbu dasar ini apalagi bumbu dasar putih ya satu sendok makan aja tuh udah berasa enak banget gitu udah berasa banyak banget bumbunya jadi ini tuh bisa awet lama banget untuk cara simpennya dia tuh harus bener-bener udah dingin dulu ya mam baru nanti kita tutup wadahnya dan taruh di kulkas kalau dia tuh masih panas gak boleh langsung ditutup karena nanti bisa jadi cepet basi gitu bumbunya dan untuk simpen di kulkas aku tuh taruh di kulkas bawah aja karena kulkas atas aku tuh gak muat gitu freezernya kecil makanya aku taruh di bawah aja sekian dulu video dari aku ya mam semoga video aku ini bermanfaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum sub indo by broth3rmax